Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai konsep susunan pegas secara seri serta membahas tentang contoh soalnya Nah seperti apa? Kita langsung saja ke materinya Nah ini adalah contoh pegas yang disusun secara seri Ini ada dua pegas yang masing-masing memiliki konstanta K1 dan K2 yang diberikan gaya F Nah berapa konstanta pengganti atau totalnya dari susunan pegas seri? Ini 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah seterusnya Nah jika ada tiga pegas yang disusun seri hanya tambahkan disini 1 per K3 dan seterusnya Terangannya seperti ini Ks ini adalah konstanta pengganti pegas disusun seri Satuannya Newton per meter K1 nya ini adalah konstanta pegas 1 Satuannya juga sama Newton per meter K2 adalah konstanta pegas 2 Satuannya juga Newton per meter Nah pahami adik-adik ini adalah konstanta pengganti dari pegas yang disusun secara seri Nah untuk lebih jelas pembahasan contohnya bisa kita pelajari Nah seperti ini contoh soal konsep susunan pegas seri Contohnya Nah sesuai gambarnya disini ada tiga pegas yang disusun secara seri Dimana konstantanya K1, K2, K3 ini adalah bernilai sama 600 Newton per meter Yang diberikan beban 5 kilogram Nah pertanyaannya perhatikan Tentukan besar pertambahan panjangnya Nah yang pertama adik-adik harus mencari dulu konstanta pengganti ketiga pegas ini Yang disusun secara seri Nah gunakan persamaan tadi Karena disini ada tiga pegas Maka disini juga tiga Satu per KS sama dengan satu per K1 ditambah Satu per K2 ditambah satu per K3 Nah tinggal masukkan nilainya K1, K2, K3 nya bernilai sama yaitu 600 Tinggal kita ganti Kemudian satu per KS sama dengan tiga per 600 Nah kita balik KS per satu Menjadi KS 600 per tiga Sama dengan 200 Newton per meter Jadi konstanta penggantinya adalah 200 Newton per meter Kemudian kita gunakan hukum Hukum untuk mencari pertambahan panjangnya Nah ini F sama dengan KS dikali dengan X X nya adalah pertambahan panjangnya Nah X sama dengan F per KS Nah F nya disini atau gayanya Adalah kita cari sama dengan beratnya Yaitu masa dikali dengan percepatan gravitasi Sehingga diperoleh 50 Newton Nah kita masukkan sekarang disini Nah F nya kita ganti dengan 50 Newton KS nya tadi sudah kita hitung mendapatkan 200 Newton per meter Sehingga 50 per 200 Ini bisa kita coret 50 dibagi-bagi 50 Akan peroleh 1 per 4 Atau 0,25 meter Atau kita akan bisa jadikan cm yaitu 25 cm Nah sudah ketemu ya adik-adik ya Pertambahan panjangnya ini Berikutnya saya memberikan adik-adik uji kemampuan Kalau tadi 3 pegas Sekarang Contohnya adalah 2 pegas Nah caranya sama dengan tadi Nah kalau kalian sudah menemukan jawabannya Ini di pilihan Tuliskan di kolom komentar Nah nanti kan saya tanggapi jawaban kalian Baik adik-adik Selamat mengerjakan Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton